Selamat datang di Let's Talk! Masih semangat ya, kita masih podcast ya? Masih semangat. Mas, kita mulai kali ya? Mulai dong. Mas, gini mas. Jadi, Ramas Tiawan. Jadi, Mas Ramas Tiawan ini adalah musisi solo ya? Iya, benar. Itu mulai dari kapan, mas? Mulai untuk produce lagu dan nulis lagu tuh mulai umur 23, 24. 23 ya, 23. Oh, 23? Iya. Dari 23 tahun. Ya, karena pengalaman sih, mas. Makanya gue nulis lagu base dari pengalaman. Terus, emang cita-cita gue tuh dari kecil, TK pengen jadi musisi kan? Oh, iya. Karena dulu, lu kelahiran tahun berapa, sorry? 2000. 2000. Iya. 95? Oh, enggak dong. 98 sih. 98 berarti sumuran sama gue. Iya, sumuran gitu. Lu ngerasain gak sih momen-momen dulu pas ungu, Peter Pan? Iya, ngerasain sih. Maksud gue, cuman kan dulu kalau kecil itu kayak ditanya, Nanti kamu kalau mau gede, mau jadi apa nih? Alat bayangan polisi, dokter. Presiden. Iya, presiden. Masa kalau lu nanya-nya ke dia doang, kan gue 2000 juga ngalamin Peter Pan. Takutnya beda, malah. Beda, persenya. Takutnya. Tapi gue suka, gue suka juga Peter Pan. Oh, suka juga. Oke, gue aplaus sama lu. Eh, siap. Mantap lah. Eh, gimana tadi, mas. Sorry, mas. Jadi, waktu itu gue, karena sering dipanggil dangdutan dulu, mas. Wah, lu mau dangdut? Maksudnya? Jadi, karena gue hobi nyanyi, jadi satu keluarga itu tau gue hobi nyanyi. Dan setiap ada acara dangdutan di komplek atau di acara keluarga, gue selalu maju ke panggung. Oh, sawit. Cuman, keluarga lu adalah terbelakang penyanyi? Nah, iya. Emang gue doang suka nyanyi. Ibu gue. Nyokap? Nyokap suka nyanyi. Dia suka nyanyi dan gue sering denger di karaoke di rumah kan, terus ada acara keluarga, suatu waktu tuh gue maju ke atas panggung untuk nyanyi lagu Ariel. Padahal tuh temanya dangdutan, lagu Ariel. Karena siapa sih yang suka Ariel? Bener sih. Dulu. Siapa sih yang gak denger juga Ariel? Iya lah kan, Ariel tuh pada zamannya dulu kan, gokil kan karismanya. Gue pengen jadi dia, pas gue ngeliat, ah nying, keren banget cuy. Jadi Ariel kan. Terus udahlah, akhirnya dari situ gue hobi nyanyi, kenal band-band lain kayak S12 Blast, Ungu, Wali, terus The Massive. Pernah gue satu waktu nih, cerita konyol nih. Cerita konyol nih, mas. Gak apa-apa kan nih? Gak apa-apa. Gue ikut lomba nyanyi itu, lagu The Massive, lagu Cinta Ini Membunuhku. Oh iya, iya. Cinta Ini Membunuhku. Terus, pas mau naik panggung, gue hampir ngompol karena deg-dekannya. Oh, nervous. Nervous bro. Itu panggung pertama gue. Iya. Yang ikut lomba nyanyi, bukan di luar dipanggil gitu, untuk ayo nyanyi-nyanyi gitu. Cuman, kan tadi itu karena lo lomba ya? Lo pipis di celana gitu. Hampir, hampir. Hampir, mas. Cuman pas ada acara di dekat rumah itu, kan lo asal maju aja tuh. Itu lo nervous kah atau gimana? Enjoy malah. Enjoy aja, relax aja gitu. Karena, waktu lomba nyanyi itu ditentuin lagunya. Jadi, gue bawain lagu The Massive pertama kali dan lagunya juga rada tinggi kan. Lagunya, suaranya si vokalisnya. Dan kalau Peter Pan kan emang karena gue suka. Karena gue suka sama lagunya. Jadi, enjoy lah bawainnya. Berarti lo pas lagi lomba itu, bawain lagu The Massive? The Massive. Cinta Ini Membunuhku. Cuman dengan lagu, lo gak tinggi gini? Iya, iya, iya. Kan dia, terkenalnya kayak gimiknya kayak gitu kan. Tapi keren bro dulu. Maksudnya, lo tetap ngebawain gini apa? Dan pas ada lead gitarnya itu, gue tetap kayak gitu. Wess, keren banget ya. Walaupun gak bisa main gitar dulu kan. Kayak sapul lidi latihannya. Emang dari kecil mau jadi? Berarti emang dari kecil ya? Dari kecil emang udah mau jadi musisi ya? Dari kecil. Karena juga emang nyokap nyanyi juga. Katarnya ada dari nyokap ya? Sampai gue dipanggil sekeluarga besar, Aril-Aril. Bukan orang-orang yang gak kenal Rama lagi. Kayak Aril-Aril, Aril. Kapan kesini? Gitu, ayo lagi. Gitu. Jadi lo pas dipanggil Aril lagi tuh, lo kayak ada kebanggaan buat diri sendiri ya? Jadi makin... Makin terpacu. Makin terpacu untuk, ayo gue bisa. Cuman dalam Melody? Dalam Melody. David Naif. Iya. Terima kasih, Mas CJ. Terima kasih, Mas CJ. Eh, kita lanjut kali. Boleh, boleh. Jadi, oke berarti Mas Rama ini emang dari 23 tahun ya udah menjadi musisi dan emang dari kecil itu udah pengen jadi musisi juga? Iya. Main musik? Oke. Berarti untuk sekarang ini musisi adalah pekerjaan tetap Mas Rama? Atau memang Mas Rama punya pekerjaan lain? Atau sebagai sampingan lah kalau bahasa kasarnya lah ya? Iya, siapa tau sampingannya tukang pukul ya? Waduh. Waduh. Sebenernya musik kan sebelum gue lulus kuliah, itu udah mulai ngeproduce musik, lagu, segala macem. Dan setelah lulus kuliah gue dapet kerjaan. Setelah graduation banget gue dapet kerjaan tuh. Terus kuliahnya di UNAS. Oh, UNAS. Di salah satu e-commerce lah. Oh, iya. E-commerce. Yang jingle lagi ini bukan sih? Kiriman cepat. Latis. Yang ambasadornya ini kan? Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Sudah ganti sekarang. Sudah ganti. Selain lu punya koleksi, pasti lu punya hobi entah main bola atau masih main game. Gue pure bener-bener ke musik gitu. Jadi gue dalamin musik kayak walaupun gue, musik gue gak terlalu bagus-bagus amat ya. Jadi yaudah. Merenda doang dia, merenda doang. Merenda. Merenda untuk diangkat-angkat dia nih. Gak gitu mas, sumpah. Merenda untuk diangkat-angkat loh. Jadi. Iya kan. Dia gak mau diangkat loh jadi. Jangan. Oh, berat. Oh. Berat sih. Jadi jatuhnya, gue di Lazada sebagai kerjaan tetap sekarang. Dan musik itu kayak yaudah. Selama lu masih bisa bermusik. Why not gitu. Tapi ini, tapi kan dari kecil lu maunya jadi musisi kan. Kenapa gak jadi musisi tetap aja? Bullshit mat. Bullshit mat. Mas kalau hidup tuh gak pake uang gak sih? Iya gak sih? Kayak lu beli sesuatu gak ada uang. Karena musik pure bener-bener lu. Kalau dari awal nih gak ada duitnya. Iya gak sih? Karena yaudah. Selama gue masih punya kerjaan di Lazada. Duit dari Lazada gue alihkan ke musik. Gitu. Itu udah disebut ya. Oh iya lupa. Tolong Mas Editha. Tolong. Lupa sorry guys. Cuman kalau dia mau mencoba masuk sini. Boleh. Gue bilang sama team leader gue kan. Kita dikirimin paket tiap hari. Bisa. Gratis. Voucher aja. Voucher. Gitu. Gratis. Cuman gue mau nanya nih mas. Menurut Mas Rama Setiawan nih. Dari segi. Oh nama lengkap mulu ya. Mas Rama aja gak sih? Iya gak. Menurut. Iya gak kerap banget. Menurut Mas Ram nih. Iya lah. Iya. Kalau menurut Mas Rama sendiri nih. Dari segi sudut pandangnya Mas Rama. Apa sih arti musik sesungguhnya buat Mas Rama? Di banget anjir. Tersentuh gue langsung. Musik adalah suatu media penyalur perasaan. Oke. Kayak sedih, senang, marah. Bisa lengkapin lah ya. Jatuh cinta segala macem. Iya. Dan itu emang semua musisi pasti mengiakan itu. Selain mencari duit ya. Mencari duit belakangan lah. Bener. Selain itu kita dapetin feedback yang gak pernah. Kayak suatu. Lu pernah gak sih jatuh cinta sama seseorang. Terus lu ngerasain kupu-kupu di perut lu. Eh, gue tau tuh. Pernah gak rasain gak sih? Pernah, pernah gue. Lu manggung di suatu acara dan lu dapet appreciation yang bagus. Pasti dapet tuh. Kayak gitu. Kupu-kupu. Kupu-kupu di perut. Gatau tuh. Kayak rasanya gak bisa diungkapin gitu. Gue nangkap sih, gue nangkap. Angkap kan? Iya. Tapi kok kayak bingung gitu ya? Iya, maksudnya. Ngerasain kupu-kupu di perut. Jatuh cinta pernah gak Mas? Wah, gue dulu capung sih. Kayak masukin sini gitu. Udah, gue kata bokap gue. Wah, kan capung ada dua warna ya? Iya, biar ngempol. Soalnya ini jadi, kita keluar sedikit ya. Ada capung warna hijau sama kuning. Merah juga ada. Iya, merah juga ada. Berarti merah kuning hijau. Boleh baik lagi gak? Karena dulu tuh katanya capung tuh bisa nyembuhin obat kumpul. Iya, harus gigit. Pasti dulu kalian kecil. Pernah gak sih? Pernah, pernah. Gue pernah, gue pernah. Gak ngeliat percidi sama sama kita. Oh iya. Soalnya dia kelahiran 2000 ya. Ah, udah beda generasinya. Beda generasi dia. Orang ini nih. Terus gimana jadi itu? Maksudnya apa sih kupu-kupu dalam perut? Enggak. Eh, di perut. Lu pernah jatuh cinta gak? Gue nanya. Jatuh cinta sama seseorang yang bener-bener lu anjrit. Nih, gak nyangka gue bisa dapetin dia. Kalo gak lu PDKT deh. Pernah sih. PDKT. Itu tuh rasanya tuh kayak suatu yang anjing. Di perut tuh kayak. Ini loh. Menggujlojak. Kayak lu merinding-merinding. Iya, merinding-merinding gitu. Ngerasain gak sih? Iya, ngerasain. Nah, itu yang gue maksud. Kupu-kupu di perut tuh seperti itu. Jadi, ya itulah. Yang gue rasain ya untuk musik. Seperti itu. Berarti bisa dibilang musik ini bisa jadi buat meditasi lu ya? Yap, bener juga. Bener sih. Ngomong-ngomong tentang musik, Mas Ram. Jadi, lu kan emang udah punya album ya? Alhamdulillah. Satu atau dua? Satu. Satu. Oh, TW2? Insya Allah. Amin. Jadi, sebenernya untuk album pertama lu itu sebenernya. Album pertama lu itu menceritakan tentang apa itu? Apakah ada cerita atau lu gabut aja? Sebenernya ngalir aja gitu. Atau ngalir aja ya, lagi ngelamun. Waktu itu gue punya satu lagu nih, awalnya. Satu lagu, terus gue duduk di Senayan. Jam tiga malam gue duduk Senayan tuh pagi-pagi. Berdua sama CW sekarang. Berangan-angan. Kapan gue bisa untuk ada di Spotify ya? Muka gue. Karena gue pernah, jadi Spotify itu salah satu platform yang bikin gue pengen ada di situ. Sorry ya. Ini terus-terus, lanjut-lanjut. Oke, sorry. Terlalu turun ya? Iya. Jadi, gue punya, sering denger Spotify. Terus abis itu, muncul muka gue karena di situ ada discovery Rama Setiawan. Jadi, yang lagu-lagu yang sering gue dengerin, muncul di situ. Terus, tapi muka profile Spotify gue. Terus gue liat, ih, gue pengen ya. Lo jadi terpacu tuh ya? Ada di Spotify, platform digital lah. Terus abis itu, gue bilang kapan ya gue bisa kayak gini? Gue belum tau apa-apa. Gue gak tau mastering, recording, mixing, segala macem. Terus, lagu baru cuman satu. Akhirnya, muncul lah motivasi gue ngeliat Mas Pam. Mas Pam Maulnya. Karena emang gue ngikutin dia dari awal. Gimana dia mixing mastering, bikin lagu, segala macem. Gue ngeliat dia sangat tekun gitu deh. Walaupun emang dia sangat minim apa ya? Pengeta, bukan pengeta, minim circle yang kayak bisa dibilang. Dia bener-bener sendiri nge-mixing lagu itu, mastering segala macem. Gue pengen bisa kayak dia gitu. Dia bisa kenapa lo enggak ya? Iya, sama-sama makan nasi kan bang. Bener. Iya sih. Bener kan. Akhirnya, cobalah buka YouTube. Terus buka YouTube, lalu segala macem. Oh, gue harus butuh ini nih, butuh soundcard, segala macem. Belajar sendiri gitu ya? Belajar sendiri. Dan gue harus download ini, segala macem. Pluckin. Akhirnya gue coba. Eh, nemu lah. Maksudnya pengetahuan gue untuk bisa nge-mixing satu lagu. Jadilah lagu single pertama gue. Oke. Dan gue rilis. Seneng banget tuh gue ada di platform. Kan kayak, wah anjir. Udah ada muka lo sekarang? Ada muka gue beneran nih, Ramestiawan kan. Judulnya set gitu. Langsung kayak. One step closer. Respect. Maksudnya gitu, Mas. Gak apa namanya? Awal gue kenapa pengen untuk bermusik. Cuman, bokap tau Mas ketika lu udah berhasil, bisa dibilang lu udah berhasil untuk masuk di platform Spotify gitu segala macem. Lu kasih tau dong ke bokapnya. Pak, aku udah berhasil masuk ke sini gini-gini. Reaksi bokap lu itu ke lu tuh gimana, Mas? Bokap gue tuh bisa dibilang tergolong ini, Mas. Apa, orang tua jaman dulu. Oh, nangkep gue, nangkep gue. Yang dia kasih, apa, kasih tau ke gue cuman kayak jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Kurang-kurang ini ngerokoknya. Udah, itu aja. Jadi, walaupun gue bilang gue kerja di mana, atau gue manggung di mana, yang dia kasih tau. Intinya jangan lupa sholat, jangan lupa makan. Iya. Bener sih. Iya kan? Jadi, jatuhnya susah juga. Cuman nyokap gue, nyokap gue yang lebih ke, kayak, dia pernah tuh nangis gara-gara, pas gue ngeris album, dia dengerin lagu gue, terus dia nangis depan gue, sambil kita ngeliat di TV. Dia sangat, apa ya? Sangat, gimana ya? Tersanjung atau terharu? Terharu lah. Anak gue sejauh ini loh. Padahal gue dulu, ya. Dulu pas gue recording di rumah, segala macem, gue tuh sering dilarang. Karena di rumah gue, lingkupnya tuh yang terlalu religion. Ya, gitu. Religion banget lah. Sampai kadang gue, kalau nge-recording api jam 1, jam 2, baru gue nge-tag. Gitu. Terus pas ngeliat gue udah di sini, di sini, kayak nyokap gue nangis, gitu. Oh, ternyata ini dia begadang, gitu loh. Oh, inilah hasil dari begadangan anak gue. Iya, harus jadi sesuatu, gitu. Sering dimarahin paginya, telat bangun, segala macem. Iya, bener. Gitu. Karena gue gak bilang, gue gak pernah bilang gitu, mah ini tuh jadinya loh, ini, ini, ini. Enggak. Gue di rumah tuh bener-bener introvert. Di luar gue extrovert. Gitu. Nah, maksudnya gimana, Fitit? Begadang. Kenapa? Kenapa? Oh, iya. Eh, guys, itu tehnya minum dong. Aus gue. Oke. Eh, gue liat, gue liat, gue liat liat. Aduh. Oh, iya, iya. Kayak suatu mas Rama keren juga, ya? Bukan gitu kok. Wah, ini. Suatu kita bertiga sama, ya? Suatu kita bertiga sama, ya? Sama, nih. Gila, nih. Merk apa sih ini kita? Empuk banget, nih. Sumpah. Nyaman gue. Nyaman, mas. Lu pada berapa? Gue kemarin beli di store-nya, sih. Oh, iya. Emang berkapan? Gue online, sih. Ini suatu apa? Ini suatu lokal. Eh, lokal frek. Lokal, cuman gak kalah sama yang dari luar-luar sana. Gue kira luar, loh. Lokal punya. Parah. Sekarang lokal berani diaduk. Sumpah. Hashtagnya lokal, senggol dong. Eh. Boat skate bisa, nih? Bisa. Bisa. Mantap, eh. Anak etaks bisa banget. Parah. Ini tulisannya kayaknya pave, ya? Pave. Oh, kan. Asik, ya? Asik, asik. Asik, ya. Eh, edit ada rintosan kita, deh. Oh, iya. Gimana tuh? Lalu, lalu. Tosan kita gimana tuh? Gue punya, biasanya gue sama Talen, karena kan kalau tosan sama Lubis ini agak jauh gue, ya? Nah, jadi gue kayak punya tosan sama Talen gitu. Mana? Kaki lu, bang. Oh, kaki gue, nih. Enggak, yang kiri aja. Yang giri. Oh, gini doang. Itu, kita terus kayak gitu, biasa. Mas Lubis nggak sama gue? Enak. Oke, mantap. Soalnya juga enak nih, nggak licin, ya? Emang recommended banget, ya? Parah. Enak, ya? Parah, parah, parah. Pake moisturizer, ya? Kayaknya butuh bantuan, deh. Emang ricu banget, nih, penonton kita, nih. Gak boleh. Rembal banget, deh. Makasih, PF.ID. Mantap, mantap. Kita beli security aja ntar, ya? Biar jagain penonton kita, biar nggak rusuh. Eh, boleh. Nah, iya. Pasti, pasti. Atas-bawah, di arah. Eh, betul-betul, kita ciri dulu. Oke. Biar teh kita enak, ya? Terima kasih. Coba, jawab. Coba, jawab. Bisa nggak, ya? Jadi. Baik lagi, nih, kan, tadi. Bisa dibilang. Nyongkapnya Mas Rama. Banggalah akan karyanya Mas Rama. Dan akan begadang. Atas begadang, ya, Mas Rama. Iya, iya. Mungkin, kalau misalkan nyokap atau bokap nonton, nih. Iya. Video ini. Ada nggak sih yang mau disampaikan ke mereka berdua? Bisa disampaikan di rumah aja? Nggak, dong. Bokap gue LDR. LDR! Di Sulawesi. Nyokap juga di sini, di Jakarta. Di Kendari. Oh, Kendari. Kendari. Gue orang Kendari. Oh, Sulawesi Selatan, ya? Sulawesi Tenggara, Tenggara. 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 Ya, mungkin ada yang. Tambang Mas. Misalnya ada tambang mas. Itu yang Chevron itu nggak sih? Kurang tahu deh. Gue nggak tahu sih tentang Kendari. Banyak. Nggak juga, Mas. Bukan muka-muka yang kerja situ, kan? Mungkin ada yang mau disampaikan ke nyokap-muka. Aduh, galak banget, lah. Untuk Mama dan Papa. Bentar, bentar, Mas. Kita nanti ke kamera mana, nih? Kamer situ, ya? Coba ada yang mau disampaikan. Oke. Untuk Mama dan Papa. Pokoknya, sehat-sehat selalu aja. Amin. Udah, itu aja. Karena rejeki udah ada yang ngatur. Jadi, pasti, Rama akan membanggakan Mama dan Papa. Amin. Karena emang bener sih, Mas. Yang terpenting itu dan paling utama, kesehatan. Iya. Buat apa? Lu punya banyak harta, cuman lu, hidup lu cuma sakit-sakitan. Bener. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Quotes hari ini. Quotes of the day. Quotes of the day. Kurangin vibe, ya? Kurangin rokok. Ngerokok-rokok. Berbanyak makan sayur. Cuman lu sekarang udah ngang rokok. Itu vibe lu. Kurangin. Kurangin, gak bisa kurang. Tetap segini aja. Oh, iya, iya. Lanjut sekali ya. Lanjut sekali ya. Jadi, untuk Mas Rama ini, sebenernya lagunya kebanyakan menceritakan tentang apa, ya? Mungkin biar teman-teman juga tahu juga di album dalam ini. Lagu di album Loving and Living ini sebenernya menceritakan tentang pribadi saya sendiri, sih. Oh. Based on pengalaman sendiri, jadi kayak, sebenernya pengalaman orang tuh universal gak sih? Iya, betul. Pernah dirasain sama semua orang. Kayak, lu jatuh cinta, atau lu patah hati. Ya, mungkin di lagu gue, contoh yang Mabel jatuh cinta sama seseorang, walaupun emang cewek gue sekarang namanya Bella, kan judulnya Mabel nih. Makanya gue namain Mabel, tapi itu gue ngambil dari bahasa Prancis. Belle tuh artinya cantik. Jadi, gue bikin lagu atas nama atas nama Belle itu tadi. Terus, karena kebetulan juga cewek gue namanya Bella, jadi, perumpamaan, kayak gue pengen dapetin dia walaupun gue harus ngebelah lautan. Gitu. Tapi musa. Gila. Gitu lah. Mantuk, mantuk, mantuk. Dan di lagu, album, album gue yang loving living ini menceritakan tentang impian gue. Terus, tentang keluarga, sama percintaan, patah hati selingkuh. Gitu. Jadi kayak, happy birthday. Dan, kenapa gue nulis happy birthday? Karena, lu nyadar gak sih, di Indonesia, lagu happy birthday yang paling populer hanya Jamrut. iya. Bener lagi? Hanya Jamrut. Iya, iya, iya. Dan 10 to 5. Iya gak? Di setiap, di setiap, restoran-restoran ya, dipakai terus ya. Kalau ntar tuh, pasti gitu. Iya. Kalau ngga lagu India tuh, yang, yang di Instagram-Instagram itu loh. Yang mana tuh? Yang, ada deh. Jadi apaan? Ntar dimunculin aja ya. Dimunculin aja ntar. Nanti tolong di, mas editor tau. Oh iya. Terus? Gimana kalau kayak, tambah teh lagi? Oke. Tambah teh teman. Oh. Tambah teh. Saya ini punya mas ramah. Oh iya. Aduh, emangnya adit ini ya. Oh. Iya sih. Iya kan. Happy birthday kan. Maksudnya, kan ada lagu khusus happy birthday tuh, yang selama tuh. Kalau itu kan gue gak tau. Itu kayak mungkin buat anak kecil ya. Dan yang universal tuh, yang sering putarin itu tuh, lagu Jamrut. Iya. Iya. Sekali lu pergi ke. Oh. Oke. Oke. Terima kasih teman. Ini punya mas. Oh, jangan diambil. Oke. Terima kasih mas. Asli sih. Iya. Bener. Bener, 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 bener. Dan, ini gue gak apa ya, gue gak menjiplak atau gue, ini gue note band aja ya, gue kasih tau disini, gue nulis lagu ini tuh, 2021. 2021. Di bulan, di bulan, Mei, kalau gak salah. Mei, dan gue nulis happy birthday, karena untuk cewek gue. Oh. Makanya julunya happy birthday, dear my lover. Wow. Dear my lover. Dan kebetulannya, Pamungkas juga bikin lagu happy birthday. Oh. Tapi dia rilis tahun, 2022. Di berdi. Dan gak pernah di, publish. Gue gak tau sama sekali. Karena emang tujuan gue buat, gue bingung. Masih apa ke cewek gue. Kebetulan gue juga udah, rilis lagu di, pas ulang tahun dia. Dark sama Mabel, You'll Love You Live Me. Yaudah gue bikinin lagu lah. Happy birthday. Dan, pas gue kaget banget, pas Pamungkas bikin lagu happy birthday. kok bisa sama? Gitu kan. Gue gak, bukan, gue cuman mau ngasih tau, disini, kalo gue gak ngikutin dia disitu. Hmm oke. Betul-betul. Nah oke. Oke. Karena emang juga yang, kalo dari tahunnya, lu duluan juga kan. Dan emang. Gak tau sih, kan gue gak tau dinulisnya kapan. Bener sih. Iya. Cuman, dari sekian, lagu lu ini, mana sih yang menurut, lu nih mas, yang berkesan banget, lagunya. Dari satu aja, yang pertama itu ya? Iya. Susah sih mas, kalo dibilang gitu. Karena, kalo, sebagai penulis dan, yang ngeproduce lagu, itu kayak, semuanya itu, special. Spesial. Bener sih. Iya. Cuman yang paling, ketika lu mendengarkan, terus lu kayak, anjing ini kayak, sensor tuh keluar gitu. Sorry, kayak, kena banget nih ke gue. Light night. Padahal itu, pure, akustik. Oh oke. Kalo masih udah denger, light night, itu pure, bener-bener akustik, sama string kan. Synthetizer gue pake. Gue, anak tirikan lagu itu. Tapi, gue ngeliat di Spotify, itu paling gede. You're sih paling banyak. Iya. Karena, dapet gitu loh, feel. Padahal gue udah, happy birthday, di My Lover tuh, gue mixing sampe, 6 bulan. Oh itu effort banget ya? Itu gue hancrit. First juga, kayak, gue mau, ini lagu, jadi, top gue lah, di top gue lah. Gitu. Tapi ternyata light night yang menang. Bingung juga gue. Terkadang emang yang, mungkin, menurut kita kayak, ini anak tiri aja deh nih, cuman malah jadi meledak dia. Iya. Tapi lu kecewa gak sih? Enggak lah. Justru kayak, oh karya kayak gini, ternyata emang pasarnya kayak gini loh. Di gue, di gue. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Tapi, tapi emang tadi kita juga, ngedengerin Mas Rama juga ya, lagi live music, di sini juga ya. Dan emang lagunya, masuk banget ya di kita maksudnya. Wah, enak banget. Thank you mas. Iya. Thank you. Sopan masuknya gitu. Ternyata gue ngeliatin si Adi tadi. Kayak, gue ngeliatin juga sih. Oh oke, thank you. Semoga, dilanjutkan masuk playlist lu. Amin. Amin. Iya kayak, mungkin, kalau dari Mas Rama gimana nih, kalau misalkan, tadi Mas Rama, pake studio ini juga ya. Kayak, gimana sih? Apakah enak atau kayak gimana? Gimana nih menurut Mas Rama? Ada review di timur. Tentang timur ini. Kenapa enggak dari dulu Mas? Kenapa baru release-nya, akhir-akhir ini? Tuh kan. bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi pencetus ya gak sih? Segini. Bisa jadi gue latihan disini terus kan. Waduh. Lumayan deket kan dari kawasan gue kan? Deket sih. Bener-bener. Tinggal lurus terus kan. Sumpah dah. Terus, amplinya bro. Gila. Canggih ya. Gitarnya. Terus sama minumannya James Bond. James Bond dan audio engineer-nya juga. Gila. The best lah. Gila. Emang kita bisa ngapain aja disini, disudio ini? Banyak sih. Banyak. Tapi gue thank you banget nih. Sangat bol loh. Aman, aman. Kita juga seneng ya. Terima kasih banyak. Mas Rama udah menyampaik, meluangkan waktunya untuk datang sini, untuk diwawancarai. Mas Rama ini sebuah ide yang sangat amazing lah buat gue. Jarang ada komunitas atau orang-orang yang peduli sama sekitarnya. Kayak, walaupun emang kita tahu, nyari duit sekarang susah ya. Bener. Nyari duit sekarang susah. Bener. Ya, kalian semua itu orang-orang yang kayak berani mencoba untuk kayak, walaupun hasilnya gak seberapa, mending gue lakuin dulu aja. Sehingga kita coba dulu ya. Itu salah satu sikap yang jarang sekarang orang banyak lakuin. Bener. Jarang. Ngesi. Aku kurang lagi semuanya. Tapi kita ya. yakin selesai kuncinya dari gerakan ini yang ada di sana. Iya. Dan juga disumpan sama tim Monson Space, sama Pave. Itu adalah harapan lebih-lebihnya dari talen-talen yang mau bekerjasama untuk mau hadir di sini adalah semoga kita bisa jadi belum bantuan baru. Amin. Semua rangka awal yang baik. Amin. Kita semua manggung offline. Udah disfilm. Ya. Parah. Subscribe, comment, like. Sawer. Sumpah gue. Thank you, thank you. Teranjut banget sih. Boleh dong. Boleh, boleh. Lupa gue. Picture. Emang the best. Dia sendiri sampe lupa ya. Iya, jadi Mas Rama gimana, Mas? kan kita Mister itu ada open submission yang buat Salat Ball Station. Itu gimana cerita ya, Mas? Tiba-tiba bisa jadi daftar gitu. Karena waktu itu di approach sama Selamat Pagi Records. Selamat Pagi Records. Pagi-pagi tuh gue lagi kerja. tiba-tiba notif Selamat Pagi Records. Request message kan. Kayak apaan nih? Nawarin label tuh. Kayak mana nih? Soalnya ada records kan. Yaudah. Oh, pantesan. Soalnya dari pagi terus kalau udah siang sore malam kita tidur lagi sih. Oh, udah beda ya auranya ya. Oh, ngeteh. Anaknya ngeteh. James Bond banget ya. Yaudah. Akhirnya gue liat wah anjrit. Gue deg-degan gitu kan. Mau ngasih karya gue. Akhirnya yaudah gue submit di Mixer website-nya. Tapi website-nya bagus juga loh. Oh iya? Maksudnya secara secara universal gampang gitu loh. Untuk diketahuin secara langsung gitu kan. Dan gue submit disitu kayak oke nih. Langsung tinggal isi-isi segala macem. Udah. Gue kabarin langsung Selamat Pagi Records. Udah mah semoga masuk kurasi. Gila. Akhirnya masuk. Akhirnya masuk. Alhamdulillah. Emang emang juga sebenernya Mixer itu apa ya ingin ngebantu kayak Mas Rahma juga dan temen-temen yang lain juga jadi bakal dapet panggung ya dari website kita gitu. Jadi mereka mudah dapet panggung. Iya bisa dibilang Mixer ini kayak job desk-nya nyari kerja gak sih? Tapi untuk musisi. Untuk musisi. Itu jarang loh mas. Jarang loh. Berarti kita wadah lah. Mungkin lu salah satu pertama apa agency pertama kali yang gue temuin mungkin ya. Karena gue gak tau yang lainnya. Gue cuman tau Mixer doang. Mixer the best. Mantap, mantap. Kita agak sedikit keluar dari musik kali ya. Oke. Iya gue juga tadi mau keluar. Mau keluar. Boleh mau keluar. Dia mau keluar katanya. Gak, gak jadi. Lanjut. Diudel. Jadi kan kesibukan mas rambut udah dibilang kelain bermusik kerja kan. Iya. Adakah kesibukan lainnya setelah itu? Akhirnya ini main game mas. Wah. Gak apa tuh? Gak apa tuh? Gak apa tuh? Gak apa tuh? Mobile legend. Wah. Hero nya. Eh. Soon lah. Soon. Soon. Coba. Asli skill 3 nya dong mas. Ya Allah. Jangan ntar banyak. Oh ya. Coba gue gak epic-epic nih. Udah sebulan gak epic-epic. Susah banget. Orangnya pada pake MM semua. Kebanyakan. Kisah banget gue kalo GM. Jadi untuk para namanya The Chups. Para joki-joki untuk mencampai mythic ya? Boleh. Boleh banget doang mas Rafa. Gila boleh. Boleh banget. Mau digendong apa gimana? Boleh. Boleh. Ntar di lagu gue gue kasih tau nama platformnya. Asik. Gitu sih mas. Kesibukan gue selain kerja dan bermusik sama apa ini? Melihara kucing. Wah. Berapa kucing? Cat lover juga ya. Satu sih. Satu. Cuman gue sayang banget. Namanya siapa tuh? Itu kucing gue. Namanya? Eh kucing gue. Kucing cewek gue. Jadi Sebenernya sayang sama kucingnya sama ceweknya nih. Dua-duanya. 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 Yang bener. Cuman akhirnya ini kayak kucing kok gak bisa beli dia. Gak bisa jembat diri dia gitu. Namanya sumbul. 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 Waktu itu gue kan jadi kucing itu hadiah ulang tahun cewek gue. Oke. Tapi si yang ngasih hadiah itu sebelumnya nge-tag gue untuk eh Ram gue mau ngasih hadiah ulang tahun nih buat cewek lu tapi kucing. Gimana ya? Yaudah gak apa-apa kasih aja. Akhirnya dikasih lah tuh kucing. Dan temen gue emang punya cita-cita ngasih nama kucing. Itu Sumbul. Tapi belum sampean. Berarti pake pala tuh bang. Sumbul. Sebelumnya namanya Muhammad Sumbul. Cuman akhirnya Muhammad Sumbul. Walah banget itu. Walah. Berat. Akhirnya yaudahlah Sumbul. Dan mau dibikin KTP. Wah. Sumbul. Sumbul. Itulah sekarang kesibukan gue. Selain bermusik, kerja, main game, main kucing. Main kucing. Berarti pas ketika lagi dalam konteks ngebucin bisa sembar main kucing ya. Iya. Enak tuh sih. Itu kan. Main kucing kan. Soalnya cewek gue dirumahnya juga banyak kucing. Oh punya kucing. Kucing Kucing kampung. Apa? Kucing. Iya sih kucing kampung. Cuman enggak yang liar gitu. Terawat gitu. Berapa banyak mas? Kurang lebih 9 atau 8 gitu kucingnya. Banyak banget. Dikasinin kali boleh. Kita rasnya. Cuman kebanyakan dia cewek semua. Yang penting jangan oren. Ah. Kucing oren. Iya kan. Kucing orennya repot kan. Mau oren banget. Ada oren gak? Kagak ada sih. Oh gak ada. Aman. Aman berarti aman. Boleh sih emang kucingnya si Sumbul apa deh. Cowo dia. Ya udahlah ini ngebriting kucing. Rasnya aduh gue lupa namanya. Cuman dicampuran sama kampung. Oh. Tapi bagus banget. Gue ntar ntar boleh tunjukin fotonya. Boleh dong. Ada foto dia tidur. Kayak gitulah. Iya. Kesibukan gue akhir-akhir ini. Tapi di tahun 2023 ini gimana mas? Maksudnya apa aja yang udah dilewatin sama mas Rama ini? Yang pertama kaget akan kayak wah panggung lo udah lumayan nih. Udah lumayan banyak. Lagi-lagi ya? Bukan gue lumayan banyak sih. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu lah. Dan kayak banyaknya juga yang appreciation. Gak berkataan. Kok beda ya? Iya. Ada dua perbedaan tadi. Gak apa-apa. Biar sama. Kan semua doa itu baik. Oh iya-iya. Iya kan? Iya. Gimana gini ya? Jadi kayak alhamdulillahnya ada sebuah appreciation dari karya gue dan ups and downs-nya kerjaan di e-commerce itu terus kayak jenuhnya gue bisa gak sih di musik gitu? Bisa gak sih survive di musik? Dan gue udah umur segini. Apakah gue harus fokus nyari duit untuk ke depannya? Iya. Kalau stuck di musik aja gitu ya? Karena gimana sih? Fak lah kalau ngomongin misalnya orang awam ngeliat gue anjrit lu udah banyak panggung terus pasti duit lu banyak ada mas temen gue kayak kemarin tuh gue nge-apply eh nge-apply nge-story gue manggung disini tiba-tiba minjem duit ke gue Wah Minta dulu seratus Dan alatannya Gimana-gimana bisa diulang Tiba-tiba nge-chat gue Terus gimana? Heey Terus gimana tuh? Upset itu anda? Jadi minjem ke gue dan lu tau alasannya karena alasannya buat apa? Apa? Buat Boleh gak sih ngomong kayak untuk bukan itu loh yang kring-kring-kring Zeus Oh Editor Tolong mas editor sedikit aja Dan dia bilang karena udah lumayan banyak nih Ci udah dipanggil-panggil gitu loh Wah Saling banget Ya gue kalo misalkan dia bilang untuk hal yang lain Arjen lah Pasti gue kasih Betul Tapi kalo misalkan buat itu buat apa gue Buat apa sih Iya gak sih Ya walaupun gue pernah nontonin temen gue sambung ayam Yaudah turusan dulu lah Gue nonton aja seru Karena ayam kan Jangan lah ya Iya kan Gue gak main gitu-gituan Jadi kayak Anjir kok lu gini sih sama gue Padahal dia temen kecil gue loh Wah gila Mungkin ada gak mas yang mau lu sampe temen-temen lo atau untuk yang nanti pada nonton yang masih kekanduan akan judi online itu Ada gak pesen-pesen untuk mereka gitu Gimana susah sih mas Cuman satu Mending duitnya lu alokasiin buat Bisa Cuman kayaknya 50-50 dia untuk sedekah Mending Yaudah kebutuhan primer lu Apa yang lu butuhin saat ini Mending buat kesitu Yang nyata-nyata aja lah Real-real aja Jangan yang awam itu Jangan buang-buang duit lah Walaupun lu liat temen lu anjir menang 14 juta bro Cuman kayak gini Model gini Jangan lah Seperti itu ada yang ngatur gak sih Kayak gitu-gitu Iya Ritiki udah ada yang ngatur Iya Karena ada yang bilang di setan makan jean gak sih Dan Pura terjadi di circle gue Wah Gitu Jadi Ini kocak banget Temen gue baru bangun pagi Terus Main lah tuh Tentang perjudian itu Main sejam Dapet 6 juta Dan Langsung Oteo beli iPhone 11 Wah Gila loh Langsung iPhone 11 iPhone 11 For Jude Nah karena gue nyaranin Karena gue nyaranin Dan akhirnya H plus 3 setelah itu Kameranya copot Kamera Protektornya copot Wah Baru dibeli itu Demi Allah gue Wah Palsu kali mas Buatan Cina kali itu Tapi Tapi secara Teknikalnya Karena dia pake case Yang nutupin Kamera Oh Jatuhnya kan kayak Yaudah jalannya seperti itu loh Karena uangnya juga seperti itu Ya lucu aja Kejadian seperti itu Jangan lah Cuman emang Menurut gue Jude Onan itu Racun sih Racun banget Parah Racun dunia Seben Tentu terus Tentu terus Sebenernya Belum siap Cuman ditodong Gimana gitu ya Ditolong lah Kayak di Maksudnya gini lah Sebenernya boleh-boleh Sebenernya boleh-boleh aja sih Buat kayak Ya fun-fun aja ya Buat fun Buat funting doang Ya gapapa Asal Itu bukan dana premier lu Iya gak sih Yaudah itu sebagai dana Anjir Gatau nih bingung mau diapain Yaudah buat judi aja Bener-bener Sebenernya itu juga bisa buat kayak Menurut gue Daripada lu punya duit Semisal 200 ribu Atau 300 ribu something Kayak Eh sini lu ke rumah gue Atau kemana gitu Gue beli martabak Gue beli martabak Kita makan-makan bareng Bener Iya gak sih Lebih Pertama lu ngebagiin rejeki Ke orang lain Ketukang dan dagang Itu lu juga dapet pahala gak sih Kalau udah Ngasih makan ke temen-temen lu ini Parah quotes Gila Iya gak sih Quotesnya 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 the best Taruh di bawah nih Baru judi bareng Sambil makan martabak Nah Maksudnya itu Sembari makan martabak Sembari Judi bareng Spin Jangan itu Jangan dilakukan Oke Wey Wey Nantap Tapi ngomong-ngomong Tentang Musiknya Mas Rama Itu Emang Udah ngebuat Ada music videonya Atau gimana gitu Itu gak EP Sebenernya Yang karya gue Yang karya gue nih Udah gue taruh di spotify Udah gue Lepas tangan Gitu loh Banyak Udah gak usah bayar Udah ini karena Emang gue temen lu Dan karya lu Emang segi Gue suka Yaudah gue pengen bikinin Musik video Oh iya gak bayar gitu Gak bayar Enak dong harusnya Iya kenapa gak mau Satu orang yang gak enakan Satu orang yang gak enakan Dan Satu lagi Kayak Lu Mending cari yang lain Yang bisa menghasilkan buat lu Karena kan gue belum bisa Ngasih apa-apa gitu Oke Dan gak tau nih Bisa booming apa enggak Musik videonya itu Betul Iya kan Cuman Menurut mas Rama nih Lagu mas Rama Dari Sekian Bukan senwa ya Kayak Dari satu album itu Terus mas Rama tersendiri Lagu yang mana sih Yang paling enak buat didengerin Maksudnya kayak Vibesnya tuh lagi apa gitu Yang buat enak didengerin Apa Kondisinya apa dulu nih Lagi Apa gitu Haruannya Kayaknya lagi Bisa Chill Ah Gue Pengen banget Kalian dengerin lagu Late night Lagi naik mobil Di tol Terus hujan Wah Jangan lupa Teman-teman Kalian harus denger lagu Late night Di mobil Yang entah itu di mobil Di motor kalian Oh iya Lagi jalan Di jalanan Malam nih Terus jalannya kosong Atau Entah itu hujan Atau Cerah Coba kalian cobain Gue yakin Gue sendiri pun merinding Pernah ngerasain ya Entah karena Anjing kok gue bisa kayak gini ya Bukannya karena gue Terlalu somong atau gimana Cuman kayak Kok gue bisa kayak gini ya Kok Rama Setiawan pernah Bikin lagu kayak gini ya Mantap banget Gila Sampai gue tuh Sampai Respect Cheers dulu Light night Kayaknya gak dibawain deh Soalnya bunyinya itu yang bikin candu mas Bunyinya gelasnya Biar asik Halus ya Tapi Bener Semoga ya Salat bol makin sukses Amin Ntar tau-tau Kalo udah ada salat bol selanjutnya Mas Rama udah jadi artis gede gitu Kan kayak Sumpah Ntar takutnya pas minta dijemput Itu Ntar requestnya Nanti saya harus dijemput ya Gak mas Sumpah Gue naik motor kesini Sumpah Gue samperin loh Rumah gue Eh kosan gue Durin 3 Nomor 16A Durin 31 Aduh Bedoh Yap Ya Jadi dari Mestiawan ini kan solo project? Iya Solo project cuman ada sedikit aransemen Aransemen dari saya sendiri karena saya ngeliat Gak bisa kalo saya perform di, apa namanya gue perform di panggung sendiri terus pake sequencer Orang juga ngeliat gue asik sendiri kayak orang gimana sih, aneh gitu loh Makanya gue pake session dan gue aransemen lagi lagu gue Jadi kayak gue manggil temen-temen gue yang bisa bermain musik Eh coba dong ayo kita bikin showcase lu mau gak Gue ngasih mentahnya aja, kita belum ada apa-apa Gue gak bisa ngasih lu uang, gue gak bisa ngasih lu fame Gue cuman bisa pengen ngujutin mimpi lu biar ada di panggung Karena rata-rata session, bukan rata-rata Karena session gue nih kebetulan gue bakal pake terus Gak mungkin gue kayak tinggalin Kecuali dia entah punya kesibukan lain atau tipe-tipe Orang gue gak bisa ram, lanjut lagi gitu loh Jadi gue kayak, gue bakal pake terus Dan semoga kita bisa mencapai mimpi manggung di geeks-geeks yang besar loh Amin Eh ngomong-ngomong geeks, apa ya kayak mimpi lu itu manggung di tempat gede itu dimana? Lu mau main di mana sih? Sinkronize lah Gestaplora Siapa sih gak pengen gitu Cuman kan ya susah Boleh di spill gak sih? Sama-sama gue mau nonton juga sih soalnya Boleh mas, kalo dateng aja mas free kok free entry Ntar ada tiktokers juga yang nyanyi Ada gestarnya Di Twin House Guys Jam 7 malam tanggal 1 Agustus 2023 Di Blok M Belakang M, Blok Space Kayaknya dateng aja Belakang M, Blok Space Iya lupa temen-temen semuanya Dateng? Dateng Ntar pokoknya gestarnya gue yakin Lu tau deh siapa Karena dia emang fame banget di tiktok dan instagram Tapi gue lebih excited nonton mas ramahnya sih Iya sih Iya Gue lebih pengen denger lagi lagunya Mabel sih Mabel Tapi gue mau nanya sama lu deh Menurut lu first tuh tentang apa? Menurut mas-masnya yang bisa jawab deh yang bisa jawab Oke Yap Yang sebenernya lu sendiri tau sebenernya cara menulisnya Tapi lu tidak bisa melanjutkan Kisah itu Karena ada satu lain hal yang tidak bisa lu tuliskan Di dalamnya Itu gue tanggap karena dari Interlude lu Yang itu awalnya kosong lu cuma nyanyi Kemudian lu solo Dan itu diisi sama Drum Beatnya itu yang gue paling suka Oke Bener atau enggak itu bener gue Iya Gak apa-apa Kelak Detail banget kok Tapi keren mas Gue gak bisa nyangkal Perspektif lu sampai segitu sih Karena Orang kan kebaikan nganggap satu lagu tuh pasti dari lirik kan Iya 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 Cuman kalo lu tuh sampai kayak drum ya Instrumen lah instrument Instrumen segala macem Iya kayak Wah nih kok orangnya sampe melatih instrument ya gitu Detail banget ya Berarti dia beda ya versinya sama yang internet itu Bukan Berarti beda ya Iya Kan ada tuh yang kayak Bisa masuk kan sponsor Iya mungkin dia mau Masuk kesini Soalnya jaringan kan susah nih Bisa lah Lu bisa gitu saat aku masuk Gue gak ngerti loh Mantep lah Mas Rama paham kan maksud gue tadi Yang first Lo gak paham juga ya Paham Paham gue Oke Ini kan Di sensor nih Terus media kan Oke Thank you mas Rama Cuman judul lagu gue first itu Bukan first Bukan satu Oh First itu bagian dari lagu Maka fee ya Iya Setelah intro lah Ya bener bener Terus tanya Kalimat Kalau yang media First media Oh iya gimana jadi tadi mas Masuk Masuk sponsor Tadi yang dijelasin sama penonton kita tadi Apakah emang seperti itu Apakah relate gitu Bukan relate Iya gak apa-apa itu Itu perspektif dari dia Oh iya Perspektif dari mas Soalnya kan kalau misalnya dari Setiap orang yang dengerin itu Pasti masing-masing Beda-beda Beda-beda Karena gak mungkin gue langsung bilang Kayak gini Jadi First itu tentang Gue Gue tuh ngambil Bagu Kayak intro Verse Breach Rev Interlude Segala macem Gue jadiin itu sebuah tahap Untuk gitu cinta Jadi kayak First itu sebagai PDKT Makanya gue bilang Di Lirik gue Lu sitting down there With the music in your ears Staying you for a while Oh no If I'm fall in love again Itu sebagai Jatuhnya kayak Gue ngeliat suatu cewek Gue Suka sama dia Pengen Jadi pacar dia Dan akhirnya Di refnya Gue sempet PDKT Dan Refnya itu Your love Your heart Never can be ended I know who you are The greatest that I have Now Itu kata-kata yang Dingasih ke gue Kalau gue tuh Sebenernya itu adalah Seseorang yang Sangat Apa ya Besar Pengaruh besar buat dia lah Jadi First itu meaning Meaningnya itu Sebagai Kalau menurut gue ya Entah kalian mau Nganggep itu seperti apa Cuman menurut gue itu Sebagai tahap seorang Untuk PDKT Ke Pasangan kalian Yang pengen kalian dapetin Gitu Gitu mas Cuman menurut mas Rama Apa sih Arti cinta yang sesungguhnya itu Deep banget Deep banget Cinta tuh kayak Lu Gimana ya Gak ada cewek lagi disini Telepon dulu Call dulu Enggak Kayak Lu ngeliat seseorang Bisa lah Mas udah punya pacar belum? Sekarang Masnya Ada-ada ya Ada pacar Lu ngeliat Cewek lu pertama kali tuh Kayak gimana? Sebelum lu jadian Sebelum jadian Lu dulu bis Sebelum kan pasti beda-beda juga ya Kayak kalo misalnya gue ngeliat cewek gue Sebenernya Apa ya Gimana lagi ya? Susah ngejelasin gak ya kalo gue? Kayak gini ya sih Kayak anjrit Gue pengen dapetin dia Ibarat gitu Ibarat gitu Jatuhnya Kayak lu jatuh cinta sama seseorang Terus lu ngeliat kayak first sightnya gitu Padang lu utama Kayak anjrit gue pengen Pengen pacaran sama dia nih Menurut gue kalo gitu egois mas Waduh Di pantai dong Gak apa-apa Apreciation perspektif Tadi lu bilang apa? Gue pengen dia jadi pacar gue Kita kan ya bisa memaksakan perasaan orang untuk Bener 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 Terus Bokil Iya itu menurut gue itu egois sih Iya Tapi Gue Memandang cinta itu kayak Misalkan kayak Gue ngeliat Seseorang Dan gue Pengen jadi pacar dia Itu lah cinta Karena cinta tuh terlalu universal bro Semua orang bisa Cupin itu segala Segala Apa ya Segala kata lah Iya Kayak segala macem Lu bisa ngasih Misalkan cinta itu adalah Ini 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 itu Cuman menurut gue seperti itu Kayak yang lu ngeliat seseorang Gue pengen dapetin dia Itu lah Gitu Iya bener Bener Cuman lu Bersyukur gak Atas Kehadiran Pasangan lu yang sekarang ini Oh Sangat bersyukur Sangat bersyukur Alhamdulillah Alhamdulillah Emang juga banyak lagu-lagu yang dibuat dari pasangannya juga yang sekarang Iya Iya Itu lah Karena support banget sih mas Pasangan gue Sekarang saling melengkapi lah Saling melengkapi Saling melengkapi Oh iya ngomong-ngomong kan Sekarang mau buat album yang kedua ya Amin Oh belum mulai tapi Baru mau mulai Udah ada lagunya Cuman belum Ada niat Boleh Gimana Handle album pertama dulu lah Oh Karena masih 2022 Gue terakhir rilis 2000 Ya mungkin 2000 Nanti lah Coming soon Semoga Amin Semoga Semoga Boleh di spill Gak maksudnya Album kedua itu tentang apa Iya Harus dah Nah Pencetusnya mas Perdana Woy guset 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 Ada suara Ada F1 F1 tuh Tiba-tiba ada F1 lewat Mungkin tentang Apa ya Karena lagu Semua yang gue bikin lagu tuh Tentang pengalaman pribadi sih Oke Jadi mungkin Sama aja Tentang Kayak Loving and Living Cuman mungkin Arancementnya Dan instrumennya yang lebih berbeda Kayak Gue lebih Mengeksplore Instrumen ini Instrumen itu Segala macem Sound-sound gitar Karena yang gue pake di Loving and Living Sound-sound itu Kebanyakan Ngikutin John Mayer Duh Kayak gue Sampai follow Instagram John Mayer Gear kan Untuk cari tau Dipake apa sih Dipake apa gue Gue lakuin lah Bukan lakuin Gue aplikasikan di Media Apa Mixing gue gitu John Mayer ya John Mayer Emang Siapa sih Yang gak tau Dia Iya Iya kan Gita Bener John Mayer Bener Apa Town-town dia tuh Kayak Anjrit Udah Walaupun Eric Clapton sama dia Kayak ibarat Ya gak jauh-jauh beda lah Sama John Mayer kan Eric Clapton Cuman Kenapa ya Karismai John Mayer tuh Lebih kuat aja Ya walaupun Eric Clapton lebih tua Lebih tua Bener-bener Betul sih Dan dia bisa dibilang Oh iya Enggak Maksudnya Kan Pas tadi malem Gue sempet ngulik lo ya Oke Gue di-gulik-gulik Gue di-stuff nih Gila Terus Pas gue Serius di Spotify Itu ada tuh si Ramai Para layang Ramai Itu siapa lu tuh Ramai para layang Ada bentar gue Ramai para layang Mungkin Gue bilang siapa nih Mungkin Entah itu Saudara Jauh atau Di Instagram Enggak di Di Spotify Ramai Ada nih Yang atas Oh Gue gak tau Oh lu gak tau Sumpah gue gak tau Karena pertama kali gue nge-publish lagu itu gue nge-publish lagu itu gue nge-publish bikin nama-rama kan Nama-rama Dan ditolak Sama publisher karena Terlalu 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 broad kan Dan akhirnya yaudah rama setiawan Cuman gue gak nge-arang-arang ya Nge-arang-ngada Nge-arang-ngada Ada rama para layang Kok jadi sponsornya ya Gue nanya nih Gue mah Kan ada rama satria juga Gitaris Blues Rama satria kan gila gitarisnya Gila dia Udah internasional Mainnya sama slice bro Wah Seles dong Udah udah main sama slice Rama satria sampe gak tau sih Sumpah Keren dia Kalau rama paras ya betul Udah Rama parah gak tau gue Oh iya mas Nanya mu Maksudnya ada rama asli Apa salahnya Nanya sama rama aslinya gitu loh Ada rama band juga kan Rama band Beneran ada rama band Rama tuh banyak banget Maksudnya kalau misalnya rama doang Iya sih Rama ya Boleh masuk Masuk Oh iya Ngomong-ngomong mas rama Kalau misalnya untuk Kita mau dengerin musik-musiknya Bisa didengar dimana aja Ada di platform apa aja sih Kalian bisa dengerin di semua Digital platform Gak apa-apa disebut deh Gak apa-apa dong Spotify Jukes Apple Music Amazon Youtube Music Semualah Semua platform digital Ada pokoknya paket lengkap lah ya Paket lengkap Dan Kalau kalian tulis di Google Pasti ada tuh Langsung disalurin Rama setiawan The best The best Canggih Amin Sukses selalu Karya-karya selanjutnya sama Mas Rama ini Kita doain biar mas Rama Lebih banyak panggung Ntar orang-orang Dan bisa Tur dalam waktu dekat gak sih Amin Yang penting jangan sombong-sombong sama kita Ya itu Gue kasih alamat gue ntar Malah samperin Gila Salat bol gue terima kasih loh ya Sama salat bol Gila Disanjung dengan baik gue The best lah salat bol Next session ada mas Rama lagi nih Ntar Salat bol Jangan Harus explore lah Harus explore Karena kan masih banyak musisi yang di luar bro Sip Wah iya Udah beda lagi tuh Nanti album 3 dateng lagi Ke album 3 Amin Trilogy Saling puji-memuji ya disini Sangat positif Sangat menjilat Keluar dari sini Bahasa semua Karena sering dijilat Maaf ya Offset ya Iya Maaf ya Itu hubungannya kemana ya Dem aja bro Oke Apa sih namanya Instagramnya kakak Rama Setiawan N nya 2 Oke jadi Pasti gue bales Asal lu gak minjem duit Jadi untuk Para semuanya Untuk semuanya Yang mau ngajakin mas Rama duit Atau Berarti kalau mau Geeks Atau Boleh Silahkan DM ke Rama Setiawan N nya 2 Oke siap Silahkan Waktu dan tempat kami persilakan Eh kaki gue gak nangin Dengerin album gue Loving and living Disitu Banyak Perasaan-perasaan Yang mungkin kalian bisa rasakan Dan bisa kalian dengarkan Di album tersebut Dan Mungkin bisa kalian Jadiin top playlist kalian Di playlist Spotify Atau Digital platform lainnya Dan semoga Pesan saya tersampaikan Untuk kalian Mantap Respect Respect Terima kasih Jadi karena Ini kayaknya Terima kasih Tersampaikan Aduh 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 Tersampaikan lagi Tersampaikan lagi Tersampaikan mas Gila Apa nih suatu edit Apa nih mas Rama Pave ID dong Pave ID Masked kayaknya juga bisa deh Dan gue dari tadi tuh emang nyaman banget Dan stylet tuh gak apa ya Kayak enak aja Bagus aja tuh Nggak Nyaman banget man Empuk banget loh Tadi gue live session loncat-loncat kan Aman banget Aman banget Enak loh Iya loncat-loncat aja enak ya Jangan lupa Ambil ini Pave ID Gila Loncat dalam hati mas Tapi ngomong-ngomong Kayaknya Waktu kita udah habis edit ya Iya Kayaknya Sebenernya sih banyak yang pengen doper Lagi Karena durasi kali ya Next time Next time Shout out dulu Gimana Shout out Ke sponsors kita Terima kasih untuk Gula siap ditodong Shout out untuk Terus Pave ID Iya Abis itu Mau ada shout out tadi udah ya Terima kasih Salad Bowl Mixer Dan sponsor Pave ID Semoga Mixer dan Salad Bowl Selamat pagi records Selamat pagi records Selalu jaya Jaya-jaya Dan bisa Amin Kerjasama-sama Management yang Top number one lah Amin Semoga Panggung offline-nya Segera tercapai mas ya Karena Ramas Tiawan dan tim Menunggunya Oke Kita sudahi dulu Sampai jumpa semuanya Mas Ramas Sampai jumpa di next time lagi Oke Dadah You guys Sampai jumpa di next time lagi Sama-sama mas Sumpah gue thank you banget Baik, thank you mas Kamu ya Kita mula ter dulu kali ya Oh itu Oh ini Dimati ini Eh ini apa Bang lo apain bang Terbawa gue Terbawa James Boyan Jangan hidup masih panjang Oke Ini di Ah mamas Sepatunya ya Sepatunya gimana Aman Aman ya guys Lu ngantuk banget bang ya Tuk banget lu ya Sorry bang ya Sorry bang ya Ada gue nih Ini dia disini Thank you Thank you Thank you Thank you Telepon Telepon An antar Jangan Tidak 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 Jangan gue nggak tahu kenapa kameranya gitu karena ke-2 ke-2 lagi 1 2 2 oke coba ya dulu di HP agar apa eh di penyed kula agar lama baru udah nge-jebrek nah nge-jebrek kasih dulu dong oke ke sini ya ges ya iya ges ya iya ges ya siap 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 mau ngotong mau ngotong oh iya 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 iji 2 3 anjay potret anjing entscheiden an au bu lu bu 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 Terima kasih.